Pebalap Moto2 Marcos Ramirez membeli bensin eceran pada seorang warga di Desa Kuta, Kecamatan Punjut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB. Momen Marcos Ramirez tersebut terekam dalam sebuah video, diunggah, dan viral di media sosial. Dalam video tersebut, Marcos tampak menggunakan motor warna hitam berhenti di tempat pengisian bensin eceran milik warga. Marcos mengambil alih bensin dalam botol kaca dari pedagang dan menuangkan ke motornya. Sedangkan sang penjual tampak menunggu Marcos selesai menuangkan bensin. Ditemui oleh Kompas.com, sang penjual bensin Ramlah, 50, mengaku tidak mengetahui bahwa yang membeli bensin eceran tersebut adalah seorang pebalap Moto2 Marcos Ramirez. Saya, mulanya, tidak tahu itu siapa. Baru saya tahu setelah ramai didi handphone, ponsel, itu saya dikasih tahu sama anak saya, kata Ramlah di kediamannya di Desa Kuta, Punjut, Lombok Tengah, NTB, Jumat, 13 Oktober 2023. Dia mengatakan, Marcos Ramirez datang bersama kawan-kawannya ke kios bensin milik Ramlah. Bensin eceran dagangannya ia jual Rp12.000 per liter. Kemarin mereka berempat, ngisi bensin ke sini. Harganya tetap sama lokal maupun bule, harganya tetap Rp12.000, kata Ramlah. Ramlah mengaku, kebanyakan wisatawan mancanegara yang membeli bensin di kiosnya memberikan uang lebih. Kalau turis-turis ini sering ngasih uang lebih, kadang beli satu liter dikasih Rp50.000, mungkin karena kasihan lihat saya, kata Ramlah. Bemибra dan Jumat. Bero hati gak mohon, abad kan ayo? selamat menikmati